Halo sobat ekstren, balik lagi sama Fahmi. Di video sebelumnya, gue udah sempat jelasin nih teknologi Xiaomi 12 apa aja yang jarang dilirik sama orang. Dan di poin terakhir, gue itu sempat jelasin ada teknologi Earthquake Early Warning atau peringatan gempa. Dan di video kali ini, gue akan ngebahas gimana caranya untuk menyalakan Earthquake Early Warning tersebut. So, buat yang penasaran, langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke sobat ekstren, sebenarnya langkahnya itu cukup mudah. Pertama, kalian itu bisa langsung aja ke menu setting atau setelan. Lalu kalian tulis aja di sini gempa. Nah, nanti itu ada keluar menu peringatan gempa. Kalian klik. Abis itu, di sini kalian langsung aja klik toggle yang terima peringatan gempa nih. Digeser. Kalau misalkan nanti udah keluar kayak gini nih, peringatan gempa untuk pinci coba. Kalian langsung aja setujuin. Setelah itu, kalian coba mainkan suara peringatannya. Nah, kalau misalkan udah, kalian langsung klik coba lagi nih, berikutnya. Nah, di sini ada suara peringatan yang misalkan nanti terjadi gempa. Coba kita mainin. Nah, suaranya tuh kayak gitu. Kalau misalkan udah nih, kalian udah tau kan nanti suara peringatannya seperti apa. Lalu kalian langsung klik aja yang hidupkan. Kalau misalkan hal itu udah nyala, nantinya tuh di bagian terima peringatan gempa, tuh togolnya udah jadi biru. Terus kalau misalkan kalian itu punya kewaspadaan tersendiri terkait gempa. Nah, kalian tuh bisa langsung masukin aja nih. Tetapkan ambang peringatan gempa. Kalian mau ada peringatan gempa di kisaran berapa skala reachernya. Nah, kalian bisa langsung tentuin aja di sini. Terus, kalau misalkan kalian mau masukin kontak darurat, misalkan nanti kalian ada di dalam kondisi gempa yang parah. Nanti Xiaomi 12 ini nih, bisa langsung hubungin kontak darurat yang terdaftar di menu peringatan gempa ini. Kalian bisa langsung aja klik kontak darurat. Selain itu, kalian langsung aja di sini pilih nih. Pilih kontak-kontak yang pengen kalian jadiin kontak darurat ketika kalian ada di kondisi gempa. Kalau misalkan udah, kalian juga bisa menambahkan jejak atau riwayat penyakit kalian di kartu medis. Nah, di sini ada nama, tanggal lahir, tipe darah, alergi, obat-obatan yang diminum belakangan ini, kondisi dan perawatan yang sedang dilakukan, atau apakah anda seorang sukarelawan donor organ ya, atau donor apa nih, donor ORG. Ya, pokoknya di sini kalian bisa langsung aja tulis kartu medis kalian. Dengan begitu, nantinya akan bisa memudahkan sekiranya amit-amit nih kalian menjadi korban gempa yang bisa dibilang cukup parah lah gitu. Oke, Sobat Nextrend, itulah cara atau tips bagaimana mengaktifkan fitur peringatan gempa yang ada di Xiaomi 12. Mungkin nantinya gue akan coba cek nih, apakah fitur peringatan gempa ini tersedia di seri-seri HP Xiaomi lainnya. Kayak Redmi Note 11 Pro, kebetulan gue juga ada di sini lagi megang barangnya, atau mungkin Poco M4 Pro. Karena seperti yang kita tahu, Poco itu masih bisa dibilang di bawah naungan Xiaomi. So, buat yang penasaran, mungkin bisa nunggu beberapa hari lagi. Tapi buat yang udah nonton video ini, langsung aja tulis di kolom komentar semisal kalian ada pendapat atau penilaian terkait fitur gempa dari Xiaomi ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like ya, dan subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahami. Bye-bye!